Tanah longsor terjadi di area pertambangan batu granit milik PT RAI yang terletak di Pangke Barat, Kecamatan Meral Barat, Karimun, Kepulauan Riau pada Sabtu 29 Januari. Kejadian longsor tersebut mengakibatkan satu korban tewas tertimbun. Korban diketahui merupakan warga Telaga 7 RT3 RW3, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Batam, Yeni Hartati yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rekan Yeni. Halo. Silahkan Yeni dengan informasi Anda dapat dijelaskan bagaimana kronologi longsornya kawasan pertambangan di Pangke Barat ini. Baik, insiden kejadian longsornya area atau kawasan pertambangan milik PT RAI ini bermula pada Sabtu 29 Januari 2022 di mana PT RAI ini terletak atau berada di jalan desa Pangke Barat, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun. Bermula pada seorang warga yang bernama Hardiansyah melintas di jalan atau area pertambangan tersebut menggunakan sepeda motor merek BIP. Kemudian pada saat melintas, seketika tebing atau tanah yang berada di area pertambangan itu longsor yang mengakibatkan fiber penyanggah di sekitar area beserta korban dan motornya tertimbun sekitar setengah meter sehingga pada saat pengevakuasian korban dilakukan dengan alat pemberat yakni eskavator kemudian pada saat pengevakuasi korban ini sempat diberi minum oleh keluarga setempat namun korban tidak dapat diselamatkan sehingga akhirnya korban dilarikan ke pihak keluarga yang berada di Kelurahan Sungai Latang Barat, Kecamatan Karimun. Demikian, Mei. Ya, kemudian apakah kejadian serupa pernah terjadi di kawasan pertambangan di Karimun sendiri? Baik. Untuk kejadian longsornya di area pertambangan wilayah Kabupaten Karimun ini merupakan kali pertamanya, Mei. Ya, kemudian bagaimana aktivitas pertambangan di kawasan tersebut, Yeni? Baik, diketahui pertambangan yang ada di Kabupaten Karimun, salah satunya ini PT. Rai yang dimana untuk area atau kawasan pertambangan ini sering dijadikan atau aktivitas masyarakat setempat untuk melakukan atau mengambil hasil dari pertambangan berupa batu-batuan yang hasilnya diperjualbelikan. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Yeni Hartati atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Karimun. Berikut tayangannya untuk Anda. Kami mendapatkan informasi ada yang terjadi dalam peristiwanya orang meninggal di seputaran daerah PT. Riau Alam Anubrah Indonesia, di daerah tepatnya di Pangke Barat, Ketematan Merol Barat. Kemudian, korban adalah seorang laki-laki umur 52 tahun bernama Erdi Ansyah yang dimana beliau tinggal di seputaran Sungai Lakam. Dan ada beberapa saksi yang juga kita ambil keterangan dimana yang bersangkutan mengamendarai sebuah motor dengan jenis motor bebek Honda Beat. Dan kemudian, kejadiannya emang sangat cepat sekali dengan kita tadi dibantu ada teman-teman yang ada di sana ke masyarakat juga untuk mengevakuasi korban. Setelah kita lakukan evakuasi, langsung kita bawa ke RSUD. Dan setelahnya dibawa ke rumah duka untuk dilakukan pemakaman. Dan korban sendiri di sana sebagai apa, bekerja atau kemana? Bisa sampai melintasi lokasi itu. Itu masih kita dalami ya, untuk apakah, kenapa dia yang ada di sana penyidik masih melakukan pendalaman untuk pernologi selengkapnya dan juga sebab-sebab dan juga kenapa bisa terjadi ketelakan ini. Dan boleh diceritakan? Tanah yang sepatutnya tanah lumpur lah, bisa dibilang. Boleh diceritakan sedikit, dan kondisi di lapangannya seperti apa sih? Kondisinya beliau tertanam sekitar setengah meter lah. Karena tadi sempat kita membutuhkan, apa namanya, eskavator untuk mengangkat tanahnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!